Sejarah Penetapan Hari Bayangkara Tanggal 1 Juli menjadi hari yang sangat istimewa bagi institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Setiap tahunnya di tanggal ini diperingati sebagai Hari Bayangkara. Hari Bayangkara merupakan hari kepolisian Republik Indonesia yang diambil dari terbitnya sebuah peraturan presiden nomor 11 tahun 1946 pada tanggal 1 Juli tahun 1946. Berdasarkan informasi dari Divisi Humas Polri menjelaskan bahwa kata Bayangkara sendiri diambil dari istilah Kerajaan Majapahit yang kala itu Patih Gajah Mada menggunakan kata itu sebagai pasukan pengamanan kerajaan. Karena itu pula, simbol kepolisian RI adalah Gajah Mada. Sebagai bentuk penghormatan Polri juga membangun patung Gajah Mada di depan kantor Mabes Polri dan nama Bayangkara dijadikan sebagai nama pasukan kepolisian. Masa Kolonial, Belanda Pada masa Kolonial, Belanda Pasukan keamanan kala itu diambil dari orang pribumi guna menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia, Belanda. Pada masa Hindia, Belanda ada beberapa bentuk kepolisian seperti Feldpoliti atau disebut juga Polisi Lapangan Stenspolitia atau disebut juga Polisi Kota Kulturpoliti atau disebut juga Polisi Pertanian dan Besturspoliti atau disebut juga Polisi Pamong Praja. Kendati demikian, orang-orang pribumi yang direkrut sebagai keamanan tidak bisa menjabat posisi tinggi seperti Hutagen atau Bintara, Inspekteur Van Politi dan juga Komisaris Van Politi. Mereka hanya diperkenankan sebagai Mantri Polisi, Asisten Wedana, dan Wedana Polisi. Pada saat itu, Belanda juga sempat membentuk kepolisian modern pada tahun 1897-1920. Hal inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Polri hingga saat ini. Masa, Pendudukan, Jepang Saat Jepang menjajah kala itu, mereka membagi kepolisian Indonesia seperti Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, kemudian Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi, Kepolisian Wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Saat itu, tiap-tiap kantor polisi di daerah dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian atau orang Indonesia akan tetapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut Sidooka-an yang berarti dalam praktiknya lebih berkuasa daripada kepala polisi. Awal kemerdekaan Indonesia pada periode tahun 1945-1950, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pemerintah militer Jepang membubarkan peta dan gyugun, sedangkan polisi tetap bertugas. Saat Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka. Pada tanggal 19 Agustus tahun 1945, dibentuk Badan Kepolisian Negara atau BKN oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada tanggal 29 September tahun 1945, Presiden Soekarno melantik RS Sukanto Cokrodiatmojo menjadi Kepala Kepolisian Negara. Saat itu, kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Jawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian, mulai tanggal 1 Juli tahun 1946, dengan penetapan pemerintah tahun 1946, Nomor 11, Garing, SD, Jawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bayangkara hingga saat ini. Selamat memperingati Hari Bayangkara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.